oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman ini adalah buah nangka hutan ya teman buah nangka ini agak kecil dari buah nangka biasanya kalau disini namanya buah nangka hutan kalau teman teman gak tau ya di video kali ini kami akan mencoba menggoreng buah nangka hutan ini oke langsung aja kita goreng ya kita bongkar dulu ya kita coba bongkar apa isinya buah nangka hutan iya iya wow mantap banyak isinya bang ini bentunya teman ini nangka hutan ya iya nangka hutan membahar bisa dikeluarin dari apanya ya atau goreng-goreng pakai itunya kemana coba gimana kayak anggur nanti kan anggur dia bisa dikeluarin kayak gini ha taruh piring bang ha ada piring bawah ada ada piring taruh di piring dulu ya teman-teman baunya harum kali ah nggak ada satupun sisa itu bang tidak ada tersisa Aduh memang habisin bersih bang mahar bisa mongkar ya apa mau coba kalau kayak gitu bisa juga aku tuh oke kan ada silahkan coba sama mahar ya yang ini giliranku yang mongkar ini supaya bisa seperti ini juga bisa nggak aku nih kayak julelang tuh kayaknya aku nggak bisa ya teman-teman bang mahar bongkar mencoba membongkar juga apakah bisa seperti yang saya bongkar tadi wih bisa juga aku kayak ini kayak bang julelang nih wih bisa juga aku nih inilah cara ngupasnya ya kayak anggur dia lagi bang anggur kuning nih oh mantap mongkar anggur kuning nih air liur jangan netes kesana mongkar nanti basah nggak jadi dimakan itu mongkar kenapa dimakan keceplosan bang enak bang waduh belum digoreng udah dimakan gimana mongkar rencananya mau digoreng keceplosan nggak tahan lagi nengok ya waduh kamu selera aja yang diperlukan mongkar waw mantap suasananya juga enak ya kita di atas bukit teman-teman waw wah ini haa tengok nih bisa aku nih kayak anggur-anggur ini teman-teman pemandangannya teman-teman kita pasang lagi tungkunya kita dikejar sama hujan uuuh panas dipakernya rasanya ya kan ini pertama ini kita coba ini anggur-anggur teman-teman kita di atas bukit kayak di puncak gunung kita nih berangin anginnya deras sekali kita di atas bukit yalah bang apa itu bang di rewang tunggu bisa tunggu apakah mimpi matang pengunangkanya masuk minyak omar iya masukin dulu bang udah bang oke teman-teman kita sterilkan dulu tangan kita supaya terinar dari penyakit minyak robal alamin kita harus bersih banget minyak dan anggar coba ditaruh tuh pisang lebih menangkau tanya dikasih terlalu matang terlalu panas ya wuih angin kencangnya bro kayak di gunung kita bang karena cuaca juga lagi mendung tapi masih terang ya teman-teman ya berhujan ya semoga video kita sampai selesai ya bang Bahara iyalah makan lahap ini hahaha ini pertama ini kita coba ini nangka hutan ke ini nih nah sih makan nangka hutan tapi enggak digoreng enggak digoreng langsung makan saja langsung makan yang ini beda kita goreng dulu nah ini kita goreng kita orang sih enak makanya kita coba kan kalau enak silahkan coba bagi teman-teman yang nangka hutan nya udah panas nih kita masukin lagi satu dua tiga goreng goreng udah benak goreng nggak wah panas bang angin angin kecang keli teman hahaha di bawahnya aku ini ini kayaknya sedikit lagi matang nih aduh cuaca ekstrim kali teman-teman tak sangka kita waktu kita baru sampai disini tidak seperti ini teman-teman kita di atas kering juga masak-masak di cuaca ekstrim ini masak-masak di cuaca ekstrim kita dikejar rumah hujan ya tapi ini ini atas mana bagus cuacanya tapi arah kesananya agak enggak Ronde pertama Masih besar Ronde kedua Hujan masih belum turun kan Mudah-mudahan Hujan belum turun Kalau hujan mau berteduk kemana Kita membar Goreng-goreng 3000 sg Kalau masih alal Kita akan coba Masakan apa yang dimukin orang Kalau masih alal Kalau harem enggak Aduh bang Sambil itu matang Bang Enggak nyuri kan bang Aduh Sambil menunggu yang itu matang Nanti ujar lagi luar Masa itu habis nanti bang Enggak bisa Waduh enak Rasa kayak apa ya Ada kerinjus-kerinjusnya ya kan Lebih enak dari rasa pisang goreng Sambil menang ke hutan lagi Aduh Besok nangka besar kita kajari lagi bang Lagi suasananya sejuk Angin sepul-sepul lagi Asalkan jangan hujan turun aja Mantap ya bang Lanjut aja terus Sobang makan ini bang Masak yang rajin membahar Masak aja Aku yang masak Udah masak membahar Lagi lagi bang Sedikit lagi matang ya teman-teman Ini udah yang ronde kedua ya Yang ronde kedua tadi Kanjian dong masaknya bang Udah matang Udah matang bang Udah Gua Iya bang Kita salin ya Udah Mau Mantap bang Makan nangka hutan Oke Makanan dari yang alami ya teman-teman Nangka hutan Dari pohonnya Dan langsung kita goreng Mudah-mudahan Tidak ada koronanya disini ya bang Iya bang Kita lahap dulu bang Lahap lah Bang Oke teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita tes nangka hutan lagi ya bang Tadi udah dimakan juga Cama biji-bijinya udah matang nih bang Iya Mungkin hamannya bang goreng Matang ini Iya Enak rupanya bijinya Bajinya kita lepasin dulu ininya ya Apanya Kulupas dulu Iya Lepas dulu ini ya Ternyata udah matang semua biji-bijinya tuh teman Anak juga bijinya rupanya Enak Waduh enak bijinya Enak Enak sekali Enak Mantap Ternyata Ternyata Enak Ternyata maka tampangnya langsung mempahar, coba tes bijinya? ya wih, digaskan sama tampangnya teman-teman, enak katanya mempahar memang enak, masak wajib tampak bijinya ini iya kan? memang enak bijinya ini matang kali sesananya anak teman-teman, angin kenceng sudah hujan itu teman-teman itu hujan itu cepat kita makan nih kayak di atas apa kita ya bang? di atas gudung ini bang ini teman-teman, kasihkan dulu di sana ada danau nya itu di sana ada danau nya dan di sana ada persawan mantep nih bang tak usahakan kata tadi itu teman-teman saya belum pernah mencoba dengan kakak hutan goreng ini mendengar cerita aja ya kata orang enak banyak iya enak bang ya? memang enak kita kan pertama juga mencoba ini bang ini goreng ini aduh jangan di habisin bang sisain dong satu buang banyak lah kata orang enak kata orang enak enak ya bang? itu di telan sama tampan-tampannya langsung di hajar sama tampan-tampannya langsung ya ya alhamdulillah juga hujan tidak jadi turun karena di apain tadi bang mahar? kita kena ada api ini bang gak bisa kalau gitu itu gak bisa hahaha biasanya kata kata orang-orang dulu kan kalau beter-beter kayak gini disuruh nyalain api ya kan biar gak jauh dikit kata orang-orang dulu bener dong kata utam tos ta fakta itu kan oke teman-teman kita cukupkan video kita goreng nangka utannya karena nangka utannya udah abis ya besok lagi ya kita coba lagi nangka kampung oke sekian teman-teman ya terima kasih